Bagi orang yang beriman, tidak pernah merasakan penderitaan. Yang membuat orang menderita itu apa sebetulnya? Jadi kalau kita mampu bersahabat dengan penderitaan, maka penderitaan itu menjadi kebahagiaan. Jadi gini, Allah itu tidak pernah berubah. Kitanya yang selalu berubah. Karena Allah selalu siap menerima kita. Jangan menunggu dirinya bersih dulu. Baru mencari Allah. Belepotan dosa. Waduh, aku tidak memohonkan kepada Tuhan. Kotor, aku mandi dulu, mandi tawabat dulu. Aku salat sunat tawabat dulu. Aku belum memendaki langit. Aku beresin dulu. Aku pakai pakaian spiritualku dulu. Baru mendaki langit. Itu keliru. Dalam keadaan berlumuran dosa pun juga langsung kepada Allah. Allah selalu Allah. Lihat kau. Hai hambaku. Kamu tidak perlu membersihkan dirimu untuk menghadapkan aku. Aku selalu di sini. Definisi kotor itu adalah di hatimu. Bagiku tidak ada yang kotor. Karena itu makhlukku semuanya kan. Bukankah apa yang kamu lakukan itu kehendakku. Ketergelincramu ke dosa itu juga adalah kehendakku. Datanglah kepadaku. Seperti apa adanya. Sudah. Penuh kepasrahan diri datang. Kenapa kita bisa khusyuk dalam keadaan bergeriman dosa seperti itu. Berjumpa Tuhan tidak ada takutnya. Orang yang takut menghadap kepada Tuhan itu karena takut neraka kan. Nah aku tidak peduli neraka ya Allah. Aku siap masuk di bangkang neraka. Aku beribadah kepadamu bukan karena ingin selamat dari apa neraka. I don't care. Saya tidak peduli apa itu neraka. Apa itu surga. Jadi selalu attachmentnya itu. Kemalekatan dirinya dengan Allah itu. Melekat. Al-Fatihah itu jendela besarnya Allah. Maka itu orang yang menjiwai Allah. Setiap kali baca surah Al-Fatihah jendelanya Tuhan di situ. Al-Fatihah itu jendela mengintip Tuhan. Jangan ada yang diingat selain Allah ketika membaca surah Al-Fatihah. Atau apapun yang diingat itu adalah tajallinya Allah. Jadi melekatlah dengan Allah pada saat membaca surah Al-Fatihah. Tauhid itu bukan menyingkirkan yang lain. Baru kita menyembah Allah sendirian. Siapa sih yang tampil dalam bentuk orang? Siapa yang tampil dalam bentuk mobil, rumah, jabatan? Dia-dia semuanya juga kan? Jadi yang penting kemerdekatan kita dengan sang dia yang pula wajah asli, yang punya wajah asli dengan tajalli-tajalli yang banyak ini. Yang banyak itu kan yang dia itu juga. Jadi Tauhid itu artinya dalam bahasa Arab itu, Tauhid itu being unity. Menjadi satu. Jadi ini semuanya. Disatukan itu namanya Tauhid. Bukan Tauhid itu di only one, this one. Itu bukan Tauhid. Itu the one. Tapi Tauhid beda dengan Wahid. Wahid, ini Wahid, ini Wahid. Ini satu-satu. Tapi yang satu-satu itu dikumpulkan menjadi dia semuanya. Itu namanya Tauhid. Adakah sesuatu yang bukan dia? Alam ini dari mana sebetulnya? Alam ini siapa? Alam ini dari mana? Dari Allah semuanya kan? Jadi logikanya kalau alam ini dari Allah, alam ini siapa? Apakah kita musyrik ketika kita mengingat istri kita dalam waktu salat? Apakah kita musyrik ketika anak kita terbayang kita ke takbiratul ikhram? Sepanjang kita attachment-nya kepada Allah. Kan itu semuanya adalah engkau ya Allah. Jadi ini yang penting. Ma'rifatullah itu kemerdekatan diri kita dengan Allah pada saat menyaksikan tajallinya. Tajallinya itu kan jelmaannya dia juga. Jadi siapa yang tampil banyak kita ini kan semuanya adalah dia. Jadi khusyuk itu bukan menyingkirkan yang ada. Lalu mencari siapa dia. Sementara siapa dia itu kita tidak tahu. Tetaplah menyaksikan apapun. Tetaplah mengingat apapun. Tapi ada simpulnya Allah. Semuanya ini adalah engkau ya Allah. Aku juga adalah engkau. Tidak ada selain engkau. La ilaha illallah. La mawujud illallah. Tidak ada yang mewujud selainnya engkau. Engkau semuanya. Nah ketika kita menyandarkan kesemuaan ini hanya kepada dia yang tampil. فَاِنَ مَتْوَا الْلُّفَتَ مَوْجُهُ اللَّهِ Kena kemana pun kalian menghadapkan engkau akan menjumpai wajah Allah. Sudah selesai. Jadi khusyuk itu bukan berarti menanggalkan semua makhluk itu. Makhluk itu apa sih? Siapa sih? Dia menciptakan kata makhluk itu. Dan Allah itu khalik. Itu orang-orang fikhi. Orang teologi. Tapi kalau dalam level tasawuf itu siapa yang dimaksud makhluk? Ini bukan makhluk. Ini adalah tajalli. Allah itu bukan sang khalik. Tapi Allah itu adalah al-haqq. There is no creation and creator. The only one existent. Hanya Allah. There is no God but Allah. There is no everything but Allah. Itu yang disebut dengan The manliness in the one. The one in the many. Al-Wahda fil-Katrah, Al-Katrah fil-Katrah fil-Katrah. Nah, kalau kita sudah mampu menjiwai statement saya yang terakhir ini, itu punca ma'rifat. Pasti khusyuk dalam sholatnya. Ya kan? Sekalipun istri anak berkumpul di dalam benak kita ketika kita sholat, tapi kalau kita simpulkan bahwa engkau juga adalah Allah, tidak ada yang mewujud selain hanya Allah, aku juga. Everything, segala sesuatu ini adalah engkau. Oh, pasti khusyuk itu kan? Jadi ketika aku memberi engkau, aku memberi Allah. Aku memberi diriku sendiri. Itu kan tatuan hasilnya Buddha, kan? Engkau adalah aku. Aku adalah engkau. Jika kita menganggap engkau adalah aku. Misalnya Ibu Hafsa. Ibu Hafsa, engkau adalah aku. Jadi ketika Ibu Hafsa butuh sesuatu, aku beri. Aku tidak pernah ada menyesal sedikit pun karena Ibu Hafsa adalah aku. Tapi kalau penyesalan itu muncul, aku, aku, Ibu Hafsa, Ibu Hafsa. Aduh, kebanyakan tuh. Tapi kalau kita menganggap Ibu Hafsa adalah aku, aku tidak pernah menyesal kalau memberikan diriku sendiri kan. Hanya orang gila lah yang membenci dirinya sendiri. Jadi dengan demikian, teman-teman, teknik untuk bermakrifat itu, itu pengalaman pribadi. Jadi temukan sendiri lorong-lorong rahasianya menuju Tuhan. Berapa orang di sini, sebanyak itu lorong rahasia menuju Tuhan. Jangan takut tersesat, jangan takut salah. Karena simpulnya di situ. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, hanya untuk engkau. Kalau aku salah alamat menyembah engkau, Allah, engkau maha tahu kok bahwa satu-satunya Tuhanku hanya engkau. Tidak ada lain Tuhan selain hanya engkau kok. Bisa enggak orang salah alamat Tuhan menyembah Tuhan kalau berkekinan seperti itu. Nah, jadi lupakanlah bahwa salah alamat Tuhan tahu kok ini hamba aku yang dia cari itu aku. Tapi pikirannya memang enggak sampai ke situ. Aku tahu hamba aku, kamu adalah cangkir. Aku adalah samudera. Ketika aku mengambil satu gelas dari samudera itu, apakah itu bukan aku? Dia juga kok. Ambisi kita inilah seolah-olah ingin menampung samudera itu dalam gelas yang kecil. Apa mungkin? Tapi siapa dalam gelas ini? Dia juga. Siapa di luar gelas itu? Dia juga. Jadi jangan berkecil hati kalau tangkapan kita hanya satu gelas, sementara itu satu samudera. Inilah. Allah sangat puas. Jika ada hambanya tidak puas terhadap penyembahannya, terhadap dirinya. Wah, Allah. Ini sudah nangis-nangis, tetapi masih belum puas. Aku tahu yang engkau mau itu adalah aku yang dalam arti sejati. Tapi tidak mungkin. Kamu menggunakan akal. Gunakanlah hati menangkap diriku. Apakah gelas ini mampu menampung samudera? Tidak. Tidak. Maka itu menampung air laut dengan samudera. Semua bisa tertampung kok. Nah, itulah. Itulah ma'rifah. Jadi, bagaimana menjadi orang yang arif? Jika kita dihianati orang, tersenyumlah. Indahnya lukisan ini. Apakah indah sebuah lukisan kalau pepan tulis ini? Ada bingkainya hitam. Tapi tidak ada yang dilihat. Lukisan itu indah kalau ada warna kontrasnya. Ada merahnya penderitaan. Ada hijaunya kenikmatan. Ada coklatnya, ada abu-abunya. Uh, indahnya kehidupan ini. Hidup ini adalah lukisan Tuhan. Lukisan Tuhan itu indah. Maka itu, Tuhan itu maha pintar. Tidak ada orang semiskin apapun menangis setiap hari. Dan tidak ada orang sekaya apapun ketawa setiap hari. Ya. Semiskin-miskinnya orang itu pasti pernah ketawa. Sekaya-kayanya orang itu pasti pernah bersedih. Ya kan? Jadi, apa bedanya orang miskin dengan orang kaya? Tidak ada. Orang yang tidak beriman lah yang membedakan secara ekstrim perbedaan si kaya dan si miskin. Anda berdansa dengan kemewahannya. Tapi aku menikmati Tuhanku dengan ma'rifahku. Aku tidak pernah cemburu. Silahkan miliki rumah bertingkat. Silahkan pakai mobil mewah. Aku pakai motor. Tapi motorku mengantarkan aku ke syurga. Motor ini menjumpai Tuhanku. Lebih cepat aku menemukan Tuhan pakai motor daripada pakai mobil mewah. Bahagia di atas penderitaan itu belum apa-apa. Bagi orang yang beriman tidak pernah merasakan penderitaan. Yang membuat orang menderita itu apa sebetulnya? Jadi, kalau kita mampu bersahabat dengan penderitaan maka penderitaan itu menjadi kebahagiaan. Tapi kalau kita tidak ada rasa kana'ah satu gunung emas itu masih butuh empat gunung emas. tidak pernah puas. Jadi, orang yang kaya ialah orang yang tidak banyak kebutuhannya. Tidak banyak keinginannya. Orang yang miskin itu ialah orang yang banyak sekali kemauannya dan keinginannya. Nah, sekarang kita lihat sesungguhnya siapa yang paling kaya? Apa orang miskin? hanya sedikit kebutuhannya keinginannya. Apa orang kaya? Yang banyak sekali keinginannya. Jangan-jangan orang kaya itu yang miskin dan kita yang miskin justru orang kaya. Ada halisnya kan? Lagi-lagi dan nasa atau kemakalan nanti. Kekayaan sejati itu adalah kekayaan hati. Terima kasih.